Yang diobrokin adalah logo tentang 21 tahun kota Tasik. Udah rame tuh di sosmed udah ada di upload di media-media. Terus di sosmednya personal-personal masing-masing gitu ya. Di majalah Bobo ada ga? Ada beberapa teman kita yang ya gacor lah. Oke pisan ini. Duh mikir lain lah. Welcome back to TW Talks, yo! Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama beberapa orang ya. Tapi kalo liat episode sebelumnya kita ngobrol-ngobrol tentang si Senandung Yoi. Ya Senandung Yoi. Ya sebuah band yang emang. Oh iya mana kemana tadi kemarin? Holiday yang kemarin musik semua ya. Ya Senandung Yoi dikenal dengan visual bandnya yang sangat-sangat oke gitu proper gitu ya. Pernah kan nonton Senandung Yoi. Sering, sering, sering. Nah visualnya kan oke terus Yoi. Logo-logonya juga bagus gitu kan ya terus aset-aset. Ya aset-aset apa namanya gambarnya itu bener-bener di aplikasikan ke banyak hal gitu ya. Yoi baru rilis juga kan rilis album. Kemarin Yoi baru rilis IP. Buat kalian yang belum nonton TW Talks episode Senandung Yoi silahkan sudah ada. Ini susah editor nonton di Tiger Rock TV. Subscribe dan kasih like juga. Ya kan. Nah kalau ngomong-ngomong soal logo. Itu kan kita juga punya logo kan si Tiger Rock juga punya logo gitu. Logo itu sangat penting. Betul. Karena kalau buat sebuah band itu kayak misalkan Manil nonton Noah. Tapi logonya logo akar. Kan nggak jadi cocok kan. Sejauh ini logo kayak misalkan siapa ya? Metallica. Metallica kan satu band yang menurut mana? Metal gitu. Terus menggambarkan banget gitu kan. Lancip-lancip gitu ya. Betul. Temp. Apalagi kan dia. Ini Nirvana. Nirvana sih smile ya. Kayaknya Rolling Stone dah yang semua orang tau. Iya. Nirvana, Nirvana. Ya tapi kalau mau logo favorit logo band kalian apa yang paling. Ini oke pisan ini. Duh mikirnya lah ya. Apa ya. Kayaknya Metallica sih. Udah khas banget sebenernya. Kecil juga. Waktu kecil udah gambar gitu ngikutin. Leponnya gitu. Orang malah gambar font si Sleng. Oh Sleng ya bener. Sleng itu sering ditemukan di. Kupu-kupu ya. Di buku sekolah. Bener. Kupu-kupu. Ini kamu tau nih. Karena tiba-tiba ngomongin logo nih. Karena. Ewing, Ewing mau tanya. Oh iya Ewing. Lewatlah lewatlah. Apanjir Sponfo. Kayaknya anda mah ya. Yang gambar keluar. Nggak ini kenapa ngobrolin logo. Karena kita bakal kedatangan orang-orang yang memang. Cornstone didesain. Nggak kenapa hari ini kita membahas logo nih. Nah. Kenapa hari ini kita membahas logo. Karena. Di kota kelahiran kita di Tasik Malaya ini. Emang lagi. Ramai. Soal perlogoan gitu ya. Ada beberapa teman kita yang. Ya gacor. Soal logo. Logo apa sih sebenernya yang diobrolin. Adalah logo tentang 21 tahun kota Tasik. Oke. 21 tahun kota Tasik. Udah rame itu di sosmed. Udah ada di upload di media-media. Terus di sosmednya. Personal-personal masing-masing gitu ya. Di majalah Bobo ada gak? Banyak. Bobo nggak wing udah. Warna-warna. Langsung saja kita bakal undang tiga orang. Iya. Dia adalah. Firman Ocim. Yap. Dari Sukapura Project. Lalu ada. Anggel Bogel dari. Anggel Bogel dari Drawing Society. Sama Kang Roni dari TCIC. Yuk. Yuk. Satu tangan. Tepuk tangan narsum kami. Mantap. Beresin. Beresin dulu. Beresin dulu. Kita bakal kedatangan. Camu.. tamu.. Haha. Coba. nah ini langsung saja duduk drawing society ya bogel silahkan duduk gel ini ada bogel ini emang ini emang kong roni malu-malu disini apa kabar apa kabar roni baik ini fotografernya nasional geografic seganteker cosplay jadi pandang ya dipegang aja mic nya langsung kamu bersama saya aja coba kalau lebih abdul mending kita kenalan dulu ya betul ini yang tadi disebutin anggil bogel silahkan kenalin dulu hello TW talks ini TW talks program ini saya anggil sukma dari drawing society selamat mengetahui nah drawing society satunya saya roni dari tcic tcic apa tcic kepanjangnya tasik kreatif and innovation komite 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 kota tasik lah tau 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 knowledge lo adli kenalan Ocim siap galak galak assalamualaikum kembali siap sampurasun rampen acara apa itu ya oke kenal kenalin saya firman maulana tapi biasa dipanggil Ocim saya dari Sukapura Project ya itu lah kurang lebih oke nah itu buat kalian yang belum tau mereka-mereka bisa dikepoin di sosmed cari aja firman Ocim di google chrome ya di google drive jadi kita tuh barusan lagi ngomongin ini ya logo hood tasik yang kedua satu sebelumnya kalian ada keterlibatan gak sih di acara ulang tahun mungkin yang sebelum-sebelumnya tahun sebelumnya gitu pernah ada keterlibatan gak sih kalian dalam apapun itu ya dalam dari ulang tahun mau eventnya mau apanya kayaknya bokel dulu dari anggil dulu deh boleh-boleh oke mungkin sebelumnya di tahun di ulang tahun yang ke 18 mungkin ya 2019 kalau gak salah saya bersama beberapa teman meng-create logo 18 tahun oh ini yang bikin logo 18 tahun di sini di sini ya go kill banyak uang ada pohon eh ada pohon bukan sih ya pohon payung karena oh sumpah ya campainnya dulu tuh eco-friendly jadi ada oke iya eco-friendly 18 tahun itu keterlibatannya itu lebih nature gitu keterlibatannya itu bikin logo ke 18 tahun ada lagi keterlibatan lain sebelumnya gak ada cuma itu aja sih setelah itu gak ada juga setelah itu juga gak dan setelah itu di tahun berikutnya bukan saya lagi oke mungkin orang-orang lain gak pake tapi bisa di compare sih siap 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 paham 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 gak malas editing ya kan maju ke Karony ya iya Karony pernah gak terlibat di si Tasik Malaya kalau secara TCIC belum ya karena kan TCIC ini baru melahirkan tahun kemarin kemarin gak ada yang namanya TOF gak ada TOF Tasik Oktober Festival itu kan baru tahun sekarang ya selama dunia jadi secara organisasi secara pribadi gak? belum belum pernah sama sekali terlibat ini tetap dengung gitu Ocim Ocim kayaknya langganan kayaknya ini banyak terlibat gak coba-coba ada gak keterlibatan Ocim keterlibatan sebenarnya kalau dulu kan sebelum TOF ini ada TCF ya itu digandang-gandang sama Bank Indonesia kan Tasik Creative Festival itu sebenarnya kurang lebih si timeline-nya itu hampir sama sama ulang tahun dulu tuh kepisah kayak ulang tahun ulang tahun TCF nah di tahun berapanya 2018 kalau gak salah kayak ada di take over TCF tuh karena kepala BNya turun waktu itu jadi di take over sama pemerintahan dan berubah nama jadi diganti C-nya ya jadi O jadi O O gitu Oktober banget jadi dulu sempat 2018 itu karena masih ada keterlibatan sama BI waktu itu TCF kebetulan saya yang garap juga dokumenternya nah setelah berganti di TOF pertama kali saya ikut terlibat juga di dokumenternya karena masih ada hubungan sama BI waktu itu setengah-setengah lah waktu pertama kali itu BI juga masih kayak ada campur tangan lah tapi setelah tahun selanjutnya BI sudah lepas tangan dan di pure oleh pemerintah waktu itu oh berarti sebenarnya keterlibatan Ocim banyak ya dan rata-rata jadi orang dokumentasi Ocim kesini tadi pakai drone parkur parkur ya kurang lebih sih kayak gitu setelah itu Ocim gak terlibat lagi gak ada sebetulnya gak ada gak ada setelah TOF itu sama sekali gak ada sebenarnya gak ada keterlibatan dan ya itu sih jadi dengan bahasan logo ini sebenarnya hampir beberapa tahun kebelakang emang permasalahannya itu hampir sama hampir seperti kayak sekarang jadi ujung-ujung emang ada masalah apa gitu gak ada masalah emang emang biasanya ini ya aku juga belum tahu proses kayak pencarian logo karena udah disebutin dari pertama si logo yang 21 tuh banyak kontroversi kan sekarang yang setahu kalian nih biasanya proses pencarian bikin logonya tuh si pemerintah tuh minta ke siapa atau gimana gitu atau dibikin sayambara atau gimana gitu kalau saya secara manusia umum ya maksudnya manusia general manusia general oh cih manusia umum yaudah sesimple sesimple disayambarain aja intinya maksudnya ada keterbukaan gitu ada gak ada gak di tahun sebelum-sebelumnya gak ada sih sebenernya kayak tahun yang ulang tahun ke-20 aja yang tahun kemarin berarti maksudnya cukup shock juga gitu ketika ngeliat tuh juga-juga udah ada official logonya dan ternyata ya cukup keren ya ya maksudnya ya kenapa gitu gak ada komunikasi gak ada mediasi sama sekali ke masyarakat gitu saya yang punya KTP Tasi juga kan maksudnya pengen juga lah gitu merasakan apa ya ada keterlibatan atau misalnya dilibatkan atau dianggap dalam tanda petik untuk urusan-urusan seperti ini lah di luar loko pun gitu kan maksudnya banyak kali yang nantinya sebetulnya bisa jadi elemen-elemen yang mendukung gitu tapi kalau ngomong-ngomong logo emang Ocim suka bikin logo gak? enggak juga sih tau enggak ya pulang-pulang aja pulang-pulang kita mau ngomong-ngomong tapi kenapa kenapa TW Talks bawa Ocim ini harus tahu sih kenapa TW Talks bawa Ocim karena Ocim di sosmednya lumayan wuhu enggak juga sebenarnya posting juga jadi enggak bisa bikin logo enggak bisa enggak bisa tapi orang ingin logo suka pura-pura jekung tapi tapi sebelumnya sebelumnya pernah ada sayembara gak sih serta Ocim gitu serta pas zaman bogell enggak enggak sayembara kan orang dalam kayaknya dia ada orang dalam tapi memang kayaknya anomali ya waktu tahun itu tuh ya maksudnya agak lumayan oh beda kayaknya tahun ini ada maksudnya saya kan kenal juga sama bogell lagi kotak-kotik ngapain oh ternyata emang lagi ngerancang atau ngeriset si logo hood ini oh beda ya kok tumben gitu ada perbedaan lah gitu tapi sejauh itu ya enggak tahu lah siap terus kalau nah itu kan tadi pertanyaannya tentang biasanya seperti apa kan nah mungkin teman-teman lebih tahu lagi seperti apa ya mungkin dari Kang Rony setahu Kang Rony gitu biasanya ya kayak yang ngurus acara eventan tasik tuh orangnya siapa aja sih urusan logo aja lah berbicara urusan logo kalau bab logo sih setahu saya ya sampai tahun ini belum ada tuh sayembara sayembara makanya kita sejak tahun kemarin 2021 kemarin ya ulang tahun yang ke-20 kita usulkan sebenernya baru diusulkan gitu diusulkan jadi beberapa bulan sebelum hood yang kemarin tahun kemarin kita sempat mengusulkan bahkan yang tahun ini pun sebenernya kita ngusulin tapi gak ada tapi mungkin responnya belum ada belum ada lah ya respon ben selalu respon checklist satu prosesnya pas waktu itu pas waktu bikin logo yang 18 tahun kenapa bisa anggil kenapa bisa manih gil gitu padahal banyak yang lebih bagus padahal banyak yang lebih bagus karena kan belum ada sayembara ya sampai saat ini ya mungkin ada temannya yang berada disana mungkin dia contact dan kita pun sanggup gak selama selama 3 bulan sebenernya tidak ideal kalau bikin logo selama 3 bulan itu tidak ideal 3 bulan itu tidak ideal oh gila harus setahun bukan enggak itu te tarap wajar maksudnya iya wajar biasanya research itu 6 bulan dan making ke visual dan lain-lain super graphic dan lain-lainnya dan gimana penerapannya sampai 6 bulan juga hampir setahun kalau kita lihat ya logo yang bisa aplikatif itu bisa di search lah di wonderful Indonesia mereka bikin guideline sampai 687 halaman hampir 700 halaman untuk satu logo pesona si guideline-nya penerapannya itu jadi bukan logo itu bukan satsat-satsat beres gitu oh iya tapi banyak agensi yang cepat iya iya itu ya yang proper gitu yang memang keren gitu yang aplikatif jadi kan si logo itu si design itu kan dirancang untuk menjadi solver untuk menjadi segala menjadi solver dari problem-problemnya ada seperti halnya meja ini pun adalah design jadi ada fungsinya dan ada looks-nya secara funksional oke secara looks oke iya jadi visual logo pun harus ada fungsinya nah ini mah mau nanya menurut Bogel yang logo ulang tahun 21 kota tasik yang tersebar ini editornya males menurut Bogel gimana sebagai berarti kan aku bisa bilang Bogel adalah seorang logomaker dalam hal ini karena emang ada track record sebagai logomaker coba menurut Bogel logo 21 tahun kota tasik kayak gimana aduh kalau kita lihat secara visual saja itu tidak aplikatif gitu ya tidak bisa diaplikasikan bayangkan ini kan logo bakal bayangkan kawan ini kan logo akan dipakai oleh beberapa perusahaan orang-orang lain mereka akan akan sangat ikut mengkampanyekan ulang tahun ini contohnya apa kayak episode gitu bayangkan jika diaplikasikan ke media-media lain media cetak misalkan cup ini bikin nebogi bikin nebogi kalau contohnya wah maknaan bari tar kemana mana harus cashback jadi tahan-tahan butuh cair nuturkan budget kurang 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 lanjutkan 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 ya jadi misalkan nanti di cup di media-media yang kecil itu harus terlihat harus terbaca dan itu kan kita di siswa media di handphone aja udah kesusahan untuk membaca itu apalagi di sablon eh liar tukang sablonan oke oke kalau ada lagi ya jadi tidak sesuai dengan kaedah logo itu ya berarti poinnya iya ntar tapi bentar aku pernah liatkan ya logo yang bikinan bogel sama logo yang sekarang kan kayak aku liat ciamis itu punya warna khas ungu warna khas tersendiri nah tasik sendiri setau kalian tuh warna khasnya apaan sih gimana pemimpin tergantung pemimpin kalau yang kemarin-kemarin lebih ke hijau-hijauan kalau sekarang lagi kuning mungkin ya harus lebih berkarya sebenarnya tapi ya maksudnya ya sah-sah saja enggak tapi emang enggak punya identitas kalau identitas enggak ada emang enggak ada menurut sudut pandang saya kalau ada pun harusnya ada guideline-nya ya harusnya ada 687 halaman bye bogel bikinnya setahun komentarnya komentarnya cukup bogel ya setelah melihat logo ini kan dibilangnya logo kan ya meskipun menurut kita sih kayak lukisan lukisan bukan menurut kita aja sih sebenarnya banyak komentar-komentar netizen yang memang ini mah lukisan katanya gitu tapi enggak tahu nih menurut kan Roni gimana mungkin sih itu udah jelas lukisan ya nah kalau teket logo sih sebenarnya gini ya kebetulan saya juga keseharian sebagai paling lebih sama lah dengan logo maker kalau sama Ocim beda ya Ocim mah Ocim mah tim horor terus keseharian saya itu di printing juga oh printing jadi ketika pertama melihat logo ini ya lepas lah dari urusan bagus atau jelek itu mah selerah cuman ya itu yang masalah logo masalah visual itu enggak cukup selesai hanya di bagus atau jelek tidak hanya selesai di urusan visualnya berbeda faktor lain itu apa fungsi fungsi ya nah apalagi saya sebagai orang di bidang printing langsung teng di kumah nyablona iya iya di kumah nyablona karena itu iya gak ada dukungan gaidan juga sulit gitu mencerna ini supaya bisa aplikasi itu sulit iya sih di printing emang sulit ya di luar-luar bagus atau jelek iya iya kita-kita gak berbicara itu sebetulnya ya yang pengen kita tanya tuh ya gimana komentarnya aja komentarnya aja gitu ya nah soal printing terakhir nge-print apa berarti skripsi mana iya sih iya ya gitu ternyata tapi menurut mereka-mereka logo ya mungkin ini jadi bola liar ya sebenernya jadi bola liar gitu kan ada orang-orang yang bilang bahwa oh ini mah gak bisa disebut logo dan lain sebagainya ya mungkin itu pemaparan dari logo maker barusan kayak gitu ternyata ada kaidah-kaidahnya iya jadi buat kalian yang mau bikin logo langsung hubungi sahasam tidak ganggu sahasam logonya ini kan Romi eksekusinya me adilnya tapi menarik sih Bim kita keluar konteks dulu ya dari si menarik nih aku baru denger TC IC nah itu te kepanjangan dari apa sih tadi teksi kreatif and inovatif iya maksudnya itu tekan baru dibikin tahun lalu dilahirkan tahun lalu dalam rangka apa gitu jadi sesuai dengan tadi ya saya jelaskan bahwa TC IC itu kan komite ekrapnya kalau kita kasih kreatif jadi tujuannya ya dibentuknya si TC IC ini untuk ngebantu pengembangan ekrap kita sih kita itu lebih kesinkronis nah si ekrapnya dulu aja dijabarin mungkin teman-teman juga ada yang gak tau gitu ekrapnya namun sih kraftnya kan keju waduh branding ada beberapa subsektor di ekonomi kreatif ada 17 ada termasuk salah satunya ini nih masalah perlogoan ini desain ada musik juga ada fotografi juga ada kuliner juga mencakup semualah ya kita kita ekrap banget berarti kita ekrap banget disini kulinernya ada musik segala macem pop culture mungkin ya pop culture pop culture ya oke terus sebenernya TC IC itu ya bimu ada yang penasaran setiap lewat dada katanya pabrik AC bukan iya oh engsun itu nah itu mas spot oci buat hunting jadi setiap lewat dada di pinggirnya Gor Skopgura itu kan ada satu bangunan yang emang belum jadi katanya itu ternyata jadi bangunannya TC IC bener apa enggak sih bukan bangunan TC IC jadi TCC ya TCC creative center tapi yang ngelolanya TC IC bukan belum pasti juga oh belum pasti juga karena kan gedungnya juga belum selesai targetnya sih katanya ini katanya Desember ini tapi masih PR juga karena kan membangun sebuah apa ya itu gedung ya gak selesai dari sekedar casingnya aja ya ya perlu ada isinya isinya pun banyak ya bukan sekedar benda-benda aja termasuk ya manusianya kan SDM ya Desember ini targetnya targetnya ini kan Oktober dua bulan lagi can kusennya can kusennya can kusen Desember cari mandor baru ya jadi sebenernya kalaupun itu ternyata jadi sih TCC ada info-info gak dalamnya mau dibikin apa aja sih sebenernya apa di dalamnya ada 17 sub sektor yang aircraft barusan harapannya itu nah tapi secara fungsi gedungnya itu sendiri itu masih abu-abu juga ya iya emang warnanya abu-abu masih abu-abu enggak itu emang unfinished acian wow karena gini dari pemerintah sendiri itu kan belum jelas ya secara isinya itu mau dipakai untuk apa nah sekarang kan baru selesai hanya di kotak-kotakannya saja sebuah ruang tapi kan kayaknya sorry ya kalau salah nih kan si gambar tuh dibikin udah sama kan udah si ruangan gitu dalamnya gitar atau apa kayak gitu kan harusnya harusnya tapi sekarang di rencana pembangunan tuh udah lengkap kan ya apa kurang bajet apa gimana nih kurang bajet atau kan teji ga arurang gitu bikin rumah terus ku kenteng di gambarna gitu di tembok gitu iya rada jadi aneh juga ya maksudnya kayak itu dibangun tapi enggak tahu fungsinya buat apa terus ini ada pertanyaan lagi berarti ngebentuk TCIC tuh buat apa ya si pemerintah kota Tasik tuh sejauh ini sebenernya terlepas dari masalah gedung ya kita gak bisa dikait-kaitan juga dengan masalah gedung oke lah kita lupain gedung dulu ya kita lupain lah kalau misalkan ada irisan dengan TCICnya sendiri tapi itu juga belum jelas juga apakah kita yang akan jadi pengelola pendelegasian ojim sih warlock ojim warlock harus ada sebagai warlock si kudik siri-siri rek diajakan warlock jadi ya gimana lanjut sebenernya sih lebih ke pengembangan ekrapnya itu sendiri yang saat ini kan ini masih gak jelas ya ekrap Tasik itu mau dibawa kemana kalau kita bicara ke arifuan lokal segala macam atau produk lokal juga gak jelas juga belum jelas iya saya bang gak jelas Tersikba gimana tuh ini maksudnya tujuannya salah satu untuk memperjelas supaya kalau gak jelas mau diapain mau ngapain juga jelas sebenernya siapa bisa ngejelasin sebenernya Kang Roni yaudah kalian talk show dua sukapura talks urusan siapa untuk menjelas sekaliannya gitu ini ngobrolin Tasik kalian kan KTP Tasik kan kita tuh anak Tasik anak Tasik entah ya resmi atau tidaknya kita punya KTP karena orang Tasik betul ya maksudnya siapa sebetulnya yang punya wewenang atau punya power untuk menjelaskan itu sebetulnya gitu Kenapa kamu bertanya kan kamu ngeras super pengen tahu pertanyaan jadi sebenarnya ada tahapan-tahapannya jadi semacam sekarang untuk pengembangan itu kan jauh sekali tahapannya banyak sekali kita harus mapping dulu dong potensi ekrap itu di Kota Tasik itu apa aja sih jadi kalau jelas mah jadi kalau jelas mah ini mah bukan bukan ngomongin Tasik aja ngomongin apa we gitu ya kan sayang kalau misalkan tidak tepat sasaran gitu kan oke gak sih gitu jadi TCI-CT seperti itu jadi poinnya juga intinya mah kalau si gedung udah jadi mah mungkin kayak udah pada tahu gitu ya tukang desain apa musisi gampang sih kalau udah aduh pengen aduh pengen foto produk kan itu misalkan aduh pengen ngedesain kan itu ya mungkin tujuannya seperti itu jadi pisana bisa gitu ya cuman kan TCI-Cnya sendiri pun tidak tahu gitu bakal apakah ntar diperuntukkan buat mau dimawa kemana lah itu si gedung masih belum jelas ya kita sedang mencari tahu ya si D-D-nya dimana sih detail desainnya itu kan harus ada gak mungkin kita bikin gedung sebesar itu semahal itu tanpa ada perencanaan yang matang kan nah berarti asal-usulnya gimana asal-usul si gedung ya juga sih kirain si TCI-Cnya tata sewing nyong 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 didih bahasa itu nah nah gimana wik coba-coba jelaskan coba-coba sahawai sahawai dulu tuh sempet ngariung disini ada buruk mini juga waktu itu dengan jajarannya kita ngobrol-ngobrol disini teman-teman disini juga presentasi apa yang sudah teman-teman disini lakukan gitu kan dari mulai dulu tuh ada awas kaca tujuannya sebetulnya mediasi untuk mengetahui apa sih sebetulnya kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman kreator sendiri atau teman-teman aircraft yang waktu itu berkumpul gitu kan untuk merancang itu atau apa ya sebetulnya itu udah beberapa tahun yang lalu sebetulnya ketika awal-awal si gedung ini dicetuskan bahwa akan ada gedung ini di Tasi waktu itu kan pasti butuh mapping yang tadi Kang Rony bilang nah waktu itu sempat datang dari jajaran teman-teman dari pemangku kebijakan tuh untuk ngobrol sama kita-kita pengen tahu pengen sharing apa sih sebenarnya kebutuhan teman-teman gitu kan lebih untuk nantinya bisa diaplikasikan di gedungnya sendiri terlalu banyak sih sebenarnya kebutuhan teman-teman ya betul apa-apa gak butuh kalau di musik maka kan venue hese belum izin belum izin gitu-gibalah gitu-gitu itu sebenarnya program dari Kang Ridwan kami gak kan itu hadiah dari Pemprov sebenarnya itu penganggungan dari Pemkot ya bukan dari Pemkot tapi lahannya memang lahan kan bukan Tasik doang waktu itu yang dapet ada Garut ada Subang kalau di Jawa Barat hampir semua sebagian besar tapi ada yang jadi Garut ya di Subang jadi nah kenapa yang terpengkala juga ya cuman saya tahu saya yang Garut pun ya sejauh ini gitu ya setahu saya jadi gedung hantu pada akhirnya nah sepi melompong gitu gak ada kenapa ya harusnya berarti kan nanti yang ngelolanya juga yang oke dong harusnya harusnya mudah-mudahan mudah-mudahan lah ya kita berdoa saja semoga si gedungnya cepat cepat beres cepat amruk waduh biar balikan deh kan kejelasan semangat baru gitu tapi bahas ini bahas ini kita kejauhan sih ya biarin lagi sekarang ini aja lah itu omong-omong soal logo terakhir ini kita akan membahas sebuah keberakan dari Drawing Society keberakan dari Drawing Society adalah dia membuat sayembara unofficial logo Aji gila keren kok gara-gara official logo nya lukisan kenapa Gail bisa kalau kita kan pikirnya itu gara-gara official logo nya mada lukisan masih ini gak tau nih kenapa bikin unofficial logo kenapa sih Gail mungkin ini reaksi dari beberapa teman anjingin juga judul youtube begini reaksi teman-teman thumbnail thumbnail laga-gabla nih begini waktu itu tuh ada beberapa yang nge-posting beberapa creator visual juga ya bagaimana sebutan namanya sebutan ada ada Gabby ngobrol sama Gabby di DM tuh yang mau cari silahkan terus Gabby bulan ada si Gabby ya alamak rumah instagram gimana kalau misalkan kita bikin unofficial gitu biar bisa masyarakat bisa bisa meng-compare mana yang emang disusun rapih logo itu dan mana yang memang tidak jelas banyak dan tidak berarti nah disana kita di grup di drawing ada yang mau ikutan gak ternyata banyak ada beberapa ayo ayo ikutan ikutan dan setelah itu kita bikin lebih luaskan lagi ternyata banyak dari luar kota pula yang ingin ikutan gitu mau ikutan bikin unofficial logo kamu logo Manon Jaya gak terus 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 ternyata reaksinya keren-keren gitu dan bahkan banyak dari teman-teman juga yang memberikan reward gitu ada yang berapa nah si Ocik salah satunya dihadirkan karena mbak Cewa akhirnya banyak yang nge-DM tiurang 500 ribu termasuk si Mehmet kemarinnya Tiger Walk juga akan memberikan satu teaser untuk kamu sebagai yang yang ikutan padahal sebelumnya gak ada reward gitu cuma seru-seruan aja jadi mau gak dikasih reward ah gimana ini tidak bisa di bayar iya kan awalnya awalnya banyak yang support gitu banyak yang total reward sekarang udah berapa dihitung belum? belum ada satu emak tapi kalau cash-cashan udah jutaan-jutaan ya ada produk juga produk makanan apalagi itu voucher-voucher voucher kaos dan lain sebagainya banyak ya nah semalam juga aku sempat nguping sih kongsi jahat mereka gitu kongsi jahat ada kongsi jahat mereka gitu tentang si unofficial jadi ntar di acaranya tuh rencananya mau ada apa aja spill dong asik iya yang sayembara ini maksudnya kan emang cuman sayembara aja apa mau dibikin apa gitu bogel ya mau dibikin mau dibikin apa nih mau dibikin apa kita rencana nanti kita bakal publish logo-logonya seperti apa aja yang masuk kita akan vote di sosial media juga dan kita akan di exhibition kan ya iya tiga hari kemungkinan tiga hari tempatnya di mana tempatnya di majeran di aduh udah jauh di kemungkinan disini mungkin ya kemungkinan di nao-nao aliansi nengok dulu nengok dulu gak kemitah sih dan cece ada jurinya apa gimana karena ada beberapa yang di kurasi nanti ada berapa besar mungkin ya yang akan muncul nanti disana akan di vote lewat sosial media gitu supaya penyebarannya lebih nanti juga bisa bisa lihat bisa memilih siapa yang tepat keren sih meramaikan lah ya karena mereka juga ramai dan mereka juga berhak untuk yang penting punya katepet asik lah ya yang penting berarti ini kado dari Drawing Society untuk ulang tahun kotatasi ke-21 ya iya 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 meskipun tidak resmi meskipun tidak resmi meskipun udah berapa logo BTW yang sekarang sudah terbata yang ikut berpartisipasi ada kemungkinan berapa ya kadangnya jadi nah kawan hari kadangnya jadi proses untuk bikin logo oh iya dia soalnya bikin proses setahun iya ini persiapan untuk tahun depan unofficial logo hood-hood ke-22 jadi karena memang keterbatasan waktu terbatasan waktu dan harus digercep lagi hangat-hangatnya apa? gitu lah intinya ya udah berapa? sekitar 20-30 orang 20-30 orang kalau kalian ada yang mau ikut silahkan hubungi at drawing.society instagramnya selasa selasa dong langsung kita eksekusi nanti juga beres ntar malam iyalah spesial lah tuh ini mah dan memang menariknya dari keriuhan ini tuh apa ya sebetulnya si frekuensinya tuh sampai ke apa ke ke atas lah frekuensinya ke atas sampai dan ada sebuah ajakan juga sebetulnya untuk beliau mengetahui dengan beliau tuh siapa? wali kota? wali kukun? oh terkait logomakernya mungkin ya lewat sekretarisnya waktu itu ada nge-DM ke temen saya juga menariknya sebetulnya itu ada yang nge-DM ke Abay waktu itu karena memang kenal juga sama Abay intinya bahwa beliau sudah menotis kegelisahan dan apa pergerakan dari temen-temen untuk membuat unofficial logo ini dan sebetulnya ada niatan dari beliau untuk yaudah diundang aja temen-temen nanti hasil unofficial logonya kita pamerkan saja di acara Puspakria waktu itu tanggal 19 20 ya itu sebetulnya yang sebenarnya menarik ya maksudnya dari kegelisahan-kegelisahan ini tuh sebetulnya ada power untuk bisa sampai ke telinga misalnya gitu ya nah tapi sebenarnya gak berhenti sampai situ gitu kan tujuan kita sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana hal-hal seperti ini di kedepannya itu tidak terjadi lagi ya percuma ketika ya tiap tahun kita harus gini-gini lagi bukan pengen ditempel doang logonya terus eh bagus bukan gitu doang ya bukan hanya sekedar itu maksudnya harus ada harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak atau apa ya dari kedua belah kubu mungkin ya kalau bilang kubu ya harus frekuensinya kita harus samakan dulu gitu maksudnya gimana hal ini bisa terjadi tuh ya kenapa gitu tidak harus sebenarnya ada hal-hal seperti ini terjadi di di kota ini gitu ya ketika memang flow-nya atau alurnya atau polanya tuh dilakukan dengan benar gitu ya tidak akan terjadi seperti ini tidak akan dan maksudnya dengan adanya pergerakan itu tidak hanya sekedar bentuk protes gitu kan atau bentuk kegelisahan lah gitu ya karena kita berhak sebenarnya kan sebagai orang-orang tasik gitu sebagai masyarakat tasik untuk berselebrasi atau merayakan atau ikut ikut riuh gitu kan di di pegelaran yang katanya Pesta Rakyat ini ya pengen kita adalah ketika di ekshibition ini kita justru ingin mengundang beliau dan jajarannya untuk datang aja kesini kita ngopi kita ngodol santai aja gitu sebenarnya itu paling enak sih ya terus kita juga mau ingetin ya meskipun Cim nih kalau misalkan yang bikin lukisan itu bukan ibu dari wali kota siapa misalkan kita taruh pelukis terkenal tapi tetap pelukisan itu Cim akan berkomentar juga jelas karena ini bukan masalah bagus atau jelek kan tapi sebetulnya tapi tepat atau tidak bukan masalah tidak ada masalah dengan siapa yang bikin kita pure kan ya pure karena memang ya maksudnya hal yang tidak tepat seharusnya tidak dilakukan ya betul kalau saya bilangnya malah blunder sebetulnya langkah ini itu sebenarnya blunder untuk siapapun yang pada akhirnya punya decision maker untuk menentukan ini yang akan jadi logonya oke kasih aplos dulu lah buat mereka ya itu maksudnya intinya adalah kita kepengen kita kepengen ada satu rumusan nih ketika beliau dan jajaran mau untuk apa ya berendah hati datang kesini untuk ngobrol untuk ngopi kita diskusi kita bangun jembatan yang sebenarnya runtuh kan mau tidak mau sebetulnya jumnaw dari kedua tidak ada mediasnya itu sebenarnya dari obrolan nanti kepengennya ketikapun mereka mau untuk datang kesini dan berdiskusi tidak hanya sekedar pameran ini karena disini pun di Tasik tuh banyak kreator-kreator lain tidak hanya sekedar pembuat logo ada musisi ada fotografer ada videografer ada banyak yang masuk di ekraf lah intinya dengan tajuk menemukan Tasik Malaya sebenarnya kan pertanyaannya sebenarnya bukan untuk kita disini kita sebenarnya ikhtiar pencarian Tasik Malaya itu sedang dilakukan dan mungkin ada beberapa yang sudah menemukan Tasik Malaya sendiri tapi pertanyaannya justru untuk teman-teman yang di sana gitu sudah menemukan Tasik Malaya atau belum kalau misalnya belum coba datang kesini deh mungkin bisa menemukan Tasik disini gue ditunggu ditunggu pokoknya flyer eventnya kalau udah ada langsung sebar mau ikut nge-publish nantinya kepengen ya kita kita apa ya buka seragam masing-masing gitu kita jadi orang Tasik aja kita ngobrol bareng kita ngumpul kita ngopi dan bahas ini gitu sampai benar-benar tuntas sepakat gitu maunya apa maunya gimana jangan sampai tahun depan terjadi lagi hal seperti ini karena bosan ya gitu-gitu mulu ya betul betul bosan terima kasih mantap sekali firman Ocim nah itu dari Ocim sebagai closing statementnya lah meskipun panjang tapi emang itu sebenarnya yang harus dilakukan emang-emang itu karena ya mungkin kalau Upi lihat si kita tuh sebetulnya tidak ada jembatan ya untuk berkomunikasi bersama mereka mungkin yang mengatur lah ya ya bahkan maksudnya TCJ sendiri pun adalah anak yang dilahirkan langsung oleh teman-teman dari pemangku kebijakan anaknya sendiri anak resminya sendiri pun tidak didengarkan ternyata coba sampein closing statement yuk oke dari saya sih sebenarnya simple aja mau sampai kapan kita seperti ini teruskan ngoblo-ngoblo terus kayak gini memperdebatkan hal yang udah pasti salah ya harapan saya sih teman-teman dari Drown Society dan segala macem yang nanti berkumpul disini bikin event itu harus ada semacam tuntutan perbaikan ke depan tuntutan perbaikan ke depan bukan memperbaiki karya itu gitu ya lebih ke sistemnya itu jangan seperti itu dibikin enak lah ya karena sudah kandung ada kan sudah kandung oke ya mudah-mudahan nanti fokus ke depan lah seperti itu itu seperti apa kita usulkan ke beliau-beliau yang ada di sana gitu istilahnya gitu kan supaya apa gak buang-buang energy kita terus kayak gitu betul sih diurusin ya mudah-mudahan ya adanya podcast ini itu perkara loko ini udah 21 tahun harusnya tuh udah kebentuk jadi kan 21 tahun jadi kan di desainnya ada istilah desain follow function jadi lakukan sesuai dengan fungsi-fungsinya sesuai lakukan dengan fungsi-fungsinya hello si Bogel ya terima kasih kan Roni dan Bogel sudah menyempatkan hadir di TW Talks dan closing gimana? closing kemawing kamu depan selain sampai jumpa di TW Talks tapi saya pengen sama Ewing closingnya closing wing oke sampai jumpa di TW Talks episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang enggak kalah keren lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh huaahmatullahi wabarakatuh jika